Intro Salam sejahtera Sobat Fabi Apa yang akan anda lakukan ketika cuaca sedang panas dan matahari sedang sangat terik? Ya, kita pasti langsung berpikir untuk segera memasuki ruangan ber AC Bisa di dalam mobil, kamar, atau ruang kerja kita Coba anda tanya kepada orang-orang yang biasa menggunakan mobil pribadi Namun karena sesuatu hal harus beralih Menggunakan angkutan umum Minta mereka untuk menceritakan pengalaman mereka Satu kata yang pasti pertama kali terucap yakni Panas Padahal sama-sama menggunakan mobil Namun keberadaan AC akan dirasa sebagai perangkat di dalam mobil Yang paling penting dan membedakan Intro Sobat Fabi Yang saya dulu ketahui bahwa Air conditioner atau AC adalah benda yang jarang Dan tidak familiar ada di rumah-rumah warga Saat itu udara dingin dari AC hanya dapat dinikmati di mal-mal Rumah sakit swasta kenamaan Sekolah-sekolah swasta dengan bayaran SPP yang cukup tinggi Dan berbagai tempat-tempat khusus lainnya AC seolah menjadi salah satu syarat presis Dari rumah-rumah kalangan atas saja Untuk mereka dari kalangan sederhana Cukup dengan kipas angin saja Namun sekarang kondisi sudah berubah Hampir setiap rumah memasang air conditioner atau AC Minimal untuk bagian ruangan kamar tidur Rumah yang memasang AC pun bukan hanya rumah-rumah mewah Rumah-rumah sederhana berukuran kecil pun sudah memasangnya Karena AC dalam daya guna dan daya fungsinya Telah bergeser menjadi sebuah kebutuhan Dua alasan utama orang pada zaman sekarang Memilih memasang AC adalah Pertama, udara di bumi ini yang semakin panas Pedua, harga dan pemeliharaannya yang masih dapat terjangkau Namun bagi kita, para penikmat dan pengguna AC Kita perlu mengingatkan diri kita dalam menggunakan AC Karena dalam penggunaan AC Mengeluarkan yang disebut sebagai CFC Atau chlorofluorocarbon Atau kita akrab sebut sebagai freon Yang dapat membuat lubang pada lapisan oson Coba bayangkan Sudah berapa banyak AC yang ada di dunia Kalau begitu bagaimana kualitas lapisan oson di bumi Mengerikan Oleh karena itu, mari kita mendisiplinkan diri kita dalam menggunakan AC Dengan melakukan beberapa cara ini Pertama, pilih AC yang hemat energi Kedua, nyalakan AC hanya pada waktu dibutuhkan AC tidak dibiarkan menyala namun tidak dipergunakan Ketiga, nyalakan AC pada kisaran suhu 25-27 derajat Celsius Sehingga kinerja daya listrik tidak dipaksakan Keempat, lakukan perawatan secara teratur Sehingga tidak menyebabkan udara lembab Dan juga dapat membuat Anda Sebagai pengguna menjadi sakit Sobat sabi Sekalipun kita adalah pengguna dan penikmat AC Namun jangan jadikan itu sebagai sebuah kebiasaan Anda jadi malas bergerak, berkeringat, dan berolahraga Anda selalu memilih di ruangan ber-AC Senang bermalas-malasan, dan mudah mengantuk Itu akan mempengaruhi metabolisme dalam tubuh Anda Dan membuat kulit Anda juga tidak sehat Karena jarang atau tidak terkena sinar matahari Oleh karena itu, Sobat sabi Jadilah pengguna air conditioner Pengguna AC yang bijak Terima kasih telah menonton!